Edi Mulyadi menjadi sorotan selesai mengucapkan pernyataan Ibu Kota Negara Baru, Kalimantan Timur, sebagai tempat jin buang anak. Beredar kabar, Edi merupakan mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun pihak PKS tegas membantah Edi bukanlah kader dari partai tersebut. Dikutip dari Tribun Kaltim, bantahan tersebut diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi PKS, K.I. Haji Aus Hidayat Nur pada minggu 23 Januari. Nur menegaskan Edi bukanlah kader dari PKS. Pernyataannya soal Kalimantan tempat jin buang anak juga bukan pernyataan dari PKS. Nur mengatakan Edi tidak berbicara atas nama PKS. Nur menyesalkan ucapan Edi Mulyadi yang diungkapkan dalam protes terhadap rencana peminahan Ibu Kota Negara ke Penajam Basar Utara atau PPU Kalimantan Timur tersebut. Meski bukan kader PKS, Edi diminta agar menjaga akhlaknya dalam berbicara. Ucapan tersebut dinilai dapat mengusik kebencian, permusuhan, dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama maupun Pancasila. Nur mengatakan pihaknya sudah mengimbau Edi agar segera meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Sementara itu, Humas DPW PKS Kalimantan Timur Abdul Rahim juga menegaskan hal yang sama. Rahim mengatakan Edi Mulyadi bukanlah kader PKS. Menurutnya video pernyataan yang menjadi polemik tersebut merupakan upaya mengadu domba masyarakat dengan PKS. Rahim menyatakan PKS akan menempuh jelur hukum kepada pihak yang mengedit video dengan narasi Edi Mulyadi sebagai kader PKS. Yang meminta agar masyarakat Kalimantan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun Rahim mempersilahkan masyarakat yang tersinggung dan keberatan dengan ucapan Edi untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Diberitakan sebelumnya, Edi Mulyadi menjadi sorotan selesai melontarkan kalimat bahwa Ibu Kota Negara Baru Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Tak hanya itu, Edi juga menarasikan IKN Kaltim juga merupakan pasar kuntilanak dan gendruwo. Pernyataan tersebut dianggap menghina dan merendahkan martabat masyarakat Kalimantan.